Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat pagi 3PK 2023 Hari ini pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 Dan saya mohon maaf Kebetulan saya Gak bisa kabadikan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Yaitu kereta api yang terbaru Itu kereta api Argo Merbabu Argo Mana lagi ya Argo Semeru dan kereta api Manahan Yang melintas di Kota Cirebon Gini ya teman-teman Di GapK 2023 ini Memang ada perubahan ya tampaknya Selain kereta baru ada juga Pemindahan jadwal Kereta api Kuto Jaya Utara Itu belum saya upload videonya Yang saya Sempat ngabadikan di GapK 2021 Nah sekarang di GapK 2023 itu pindah Jamnya ke jam siang Dan kereta api Kuto Jaya Utara itu Enggak Bukan jam paling pagi lagi Tapi kereta api Pajar Utama Solo Dan disini saya huntingnya di Stasiun Tegal Dan kebetulan Saya mau hunting kereta api Kamandaka ya Kamandaka Cilacap Di baru pertama kali Saya hunting kereta itu Dan juga Mau hunting kereta api di GapK 2023 ini Dan bisa kalian simak videonya Apa saja di pagi hari ini ya Tonton terus videonya Sampai dengan selesai Pagi hari Di perlintasan Tegal JPL JPL 213 ditutup Sepertinya bukan ini Kayaknya dari arah Mana nih Dari arah Barat Bukan dari arah timur Sepertinya dari sana teman-teman Dari arah barat Kereta api yang akan persiapan Minta langsung Stasiun Tegal Wih Cakep Komponnya ini Pertama kali hunting kereta api Di GapK 2023 Kereta ketel Dari Mana nih ya Maos Warangan Melintas langsung Stasiun Tegal Atau Berhenti nih Kereta ketelnya Berarti ini Tandanya Kereta ketel ini Berhenti ya Di stasiun Tegal Jam Sembilan kurang Baiklah Semoga Untuk GapK 2023 Ini memang Tampaknya memang Banyak perubahan jadwal Kereta api ya Sama juga Ganti nama kereta api Seperti kereta Argo Sindoro tambahan Itu Diganti jadi Argo Merbabu Begitulah Baik teman-teman Nanti saya akan Mau hunting kereta api Apa saja Di pagi hari ini Bisa dilihat Video saya Oke teman-teman Untuk kali ini Saya hunting kereta api Pertama Di GapK 2023 Ini yang Ke arah sana itu Ke arah Tegal Semarang Surabaya Dan Sebaliknya Lagi itu Menuju ke arah Jakarta Dan Ini Jalur ini Menuju ke Perupuk Perupuk Selawi Terus Ini kan Jalur ini Menuju ke arah Berbes Jakarta Dan Cirebon Dan Disini Mungkin Mohon maaf ya Pas Awal Bulan Juni itu Belum sempat Saya hunting kereta api Argo Merbabu Argo Semeru Dan Lainnya ya Terus Kemudian ada Kereta baru lagi Kereta Pandalungan Itu Kalau kereta Pandalungan Lintasnya itu Jam gelap Kalau Argo Semeru Terus Argo Merbabu Itu masih bisa Kemudian Manahan Kereta Manahan Agak Nggak nyaman sih Apa namanya Nama-nama kereta Sekarang tuh Terus ditambah lagi Untuk jadwal Kereta ya Ada perubahan Ditambah lagi Kereta Bangun Kata itu Nggak Di Stasiun Cirebon Perjakan lagi Melayaninya Tapi di Stasiun Cirebon Kemudian Kereta Tegal Bahari Nah itu ada persiapan Masuk tuh Kereta Argo Sindoro Masuk Jam 8 Lewat Lewat Berapa ini sekarang Jam 8 Lewat 41 Kereta Argo Sindoro Masuk Stasiun Tegal Tujuan Jakarta Dari Semarang Tawang Biasanya Kalau Argo Sindoro Berangkatnya Dari sini Jam Setengah 8 Tapi ini Malah Jam Setengah 9 Oke Kita akan Saksikan nih Video Hunting saya Di pagi hari JPL 213 Nanti persiapan Untuk Ada persiapan Berangkat Kereta Api Argo Sindoro Relasi Semarang Gambir Ini ya Kereta api Argo Sindoro Yang sekarang Sudah Pindah Jam Jadwalnya Kalau Sebelumnya Itu kan Di GAPK 2021 Itu kan Jam Keberangkatan Kereta api Dari Stasiun Tegal Jam Setengah 8 Pagi Tapi ini Malah Jam Setengah 9 Langkatnya Jadi bisa Disimak Videonya Nah itu Persiapan Menutup JPL 21 Sudah Menutup Ada kereta api Yang lewat Pagi hari Hargo Berangkat Berangkat Jam 8 45 Menit Banyak Banyak yang nonton Yang Hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini rail menuju ke arel tegal kalau ini rail ini menuju ke sana selawi buk buk, nah kalau yang double track ini itu menuju ke arah jakarta dan sebaliknya itu menuju ke arah surabaya oke teman-teman nanti setelah kereta Argo sindoro paling saya abatikan satu kereta nih, yaitu keretapi Kamandaka Cilacap dari Semarangtawa menuju Cilacap Nanti lo jolusin ini Ini Moment nih Single track Di sana ada Kereta yang berhenti di stasiun Tegal yaitu kereta Kamandaka Cilacap Terangkat dari stasiun Tegal Jam 9 lewat 4 menit Jadi kita Tunggu Berangkat dari stasiun Tegal Alhamdulillah ini baru pertama Hating kereta Kamandaka Cilacap relasi Semarang Tawang Urokerto Cilacap Lokomotinya CC206 Kita akan tunggu lah Berangkat dari stasiun Tegal Persiapan berangkat dari stasiun Tegal Menuju Cilacap Tujuan akhirnya Tujuan akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir selamat menikmati wah bawa eksekutif biasanya emang ekonomi semua panu ya luar biasa ini oke teman-teman kali ini saya akan nutup video di handing kereta api di stasiun tegal di perintasan JPL 213 dan silakan mengucapkan terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata salah saya akan langsung pulang demikian videonya dan kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata salah selamat bertugas untuk GAPK 2023 ini dan semoga lancar lah perjalanannya kereta api di Jawa Sumatera maupun dimana saja terima kasih yang sudah nonton videonya dan kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh